Jika mendapatkan soal seperti ini, perhatikan pertidaksamaan yang diberikan pada soal. Terdapat 4 buah pertidaksamaan, yang pertama adalah X lebih besar sama dengan 2, lalu Y lebih besar sama dengan 1, X ditambah Y lebih kecil sama dengan 6, X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 8. Dari pertidaksamaan ini harus kita ubah menjadi bentuk persamaan untuk menggambarkan grafiknya. Maka persamaannya adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 1, X ditambah Y sama dengan 6, dan X ditambah 2Y sama dengan 8. Selanjutnya, kita harus mencari titik potong pada sumbu X dan sumbu Y dari kedua persamaan ini. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu untuk titik potong pada sumbu Y-nya ya. TpY terjadi ketika X sama dengan 0, maka kita bisa masukkan nilai X sama dengan 0 ke dalam kedua persamaannya untuk mengetahui nilai dari Y. Sehingga nilai Y-nya bisa kita dapatkan seperti ini. Dari sini kita mendapatkan titik potong pada sumbu Y untuk masing-masing persamaan garisnya. Yang pertama adalah 0,6 dan yang kedua adalah 0,4. Selanjutnya kita harus mencari titik potong pada sumbu X atau tpX. TpX terjadi ketika Y sama dengan 0. Maka masukkan nilai Y sama dengan 0 ke dalam kedua persamaannya untuk mencari nilai X. Sehingga kita dapatkan nilai X sebagai berikut. Sehingga kita dapatkan titik potong pada sumbu X dari masing-masing persamaan adalah 6,0 dan 8,0. Dari titik-titik tersebut kita bisa gambarkan grafiknya seperti ini. Sekarang perhatikanlah grafik-grafiknya. Di sini grafiknya merupakan gabungan dari 4 buah pertidaksamaan. Untuk yang warna orange itu melambangkan dari pertidaksamaan Y lebih besar sama dengan 1. Yang diarsir adalah bagian atasnya karena yang diminta adalah nilai Y lebih dari 1. Kemudian untuk garis yang berwarna ungu adalah garis untuk pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 2. Yang diarsir adalah dari sebelah kanan karena yang diminta adalah X lebih besar dari 2. Sehingga untuk nilai X yang kurang dari 2 merupakan daerah yang bukan himpunannya atau bukan daerah hasilnya. Sekarang kita harus mencari daerah himpunan dari 2 garis lainnya. Dari garis yang berwarna merah dan garis yang berwarna biru. Pertama, garis yang berwarna berah adalah untuk pertidaksamaan X ditambah Y lebih kecil sama dengan 6. Kita akan melakukan uji titik. Di sini saya akan mengambil sebuah titik yakni titik 0,0. Untuk menentukan daerah himpunan dari X plus Y lebih kecil sama dengan 6. Masukkan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ke dalam pertidaksamaannya ya. Sehingga kita dapatkan sebagai berikut. 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 6. 0 lebih kecil sama dengan 6. Sekarang kita cek apakah 0 lebih kecil sama dengan 6. Ternyata iya, 0 lebih kecil sama dengan 6. Dengan begitu daerah yang terarsir warna merah adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Lalu kita lanjut ke garis yang berwarna biru. Garis yang berwarna biru adalah untuk pertidaksamaan X ditambah 2 Y lebih kecil sama dengan 8. Kita mengambil titik yang sama yakni 0,0 untuk mengujinya. Masukkan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ke dalam pertidaksamaannya. Sehingga kita dapatkan sebagai berikut. 0 ditambah 2 dikali 0 lebih kecil sama dengan 8. 0 lebih kecil sama dengan 8. Sekarang kita cek apakah 0 lebih kecil sama dengan 8. Ternyata iya, 0 lebih kecil sama dengan 8. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.